Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi, Hamdan, syukuran, kathiran, tayyiban, mubarakan, fih Asyadu an la ila halmallahu, wahdahu la syarikana, wa syadu anna muhammadan, abduhu wa rasuluh, mab'usun, rahmatkan, bin alami Terus bersyukur kepada Allah SWT yang memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat umur dan keberkahan selalu di dalam mengaruhi bahterah kehidupan Salawat dan salam mari kita haturkan kepada guntingan kita Nabi Besar Muhammad SAW Pada beberapa momen-momen kita sering mendengarkan ada yang sering mengatakan hijrah Hijrah ini berasal dari bahasa Arab Hajara, yuhajir, muhajaratan, wahijrotan Yang bermakna pindah Kita sebagai umat Islam, kita pun perlu untuk hijrah Namun ingat, konteks hijrah ini adalah tentu kita harus mengerti dulu Ketika kita mau hijrah, mau pindah dari satu prinsip hidup Misalkan awalnya pertama dia dari pelaku, pelaku hamer Kemudian dia hijrah berpindah untuk tidak lagi menjadi pelaku hamer Kemudian dia pelaku dosa, berbuat maksiat, dan lain sebagainya Kemudian dia pindah kepada pribadi yang tidak melakukan maksiat Kemudian dia hijrah daripada sosok pribadi yang arogansinya Yang sedikit-sedikit dia memukul orang lain Atau ada hal-hal yang membuat orang lain itu terluka Dia niat dengan niatnya yang tulus dan ikhlas Dia hijrah untuk menjadi sosok pribadi Yang sejuk kolbunya Yang tenduh Yang bisa berdampak baik bagi halayabahnya Mengapa kita perlu hijrah? Karena iblis ini belum pensiun Sehingga masih terus menggerogoti kita Sebagaimana dengan janjinya Bahwa dia akan menggoda anak Adam ini Anak cucu cicit Adam ini Sampai kita sampai akhir nanti Dan dia akan terus tanpa kita sadari Atau bahkan telah digerogoti oleh iblis ini Dengan berbagai macam rayuan Untuk berlaku maksiat, khamer, dan perilaku yang bertentangan lainnya Dengan ajaran agama Sehingga ketika kita akan hijrah Pada suatu metode pembelajaran agama Saya berpesan Bahwa kita mencari guru dulu Harus ada guru dalam metode hijrah Guru yang bagaimana? Guru yang mengajarkan kebaikan Guru yang mengajarkan ketiduan Bukan guru yang memperkeru suasana Yang mengimbulkan perpecahan Antara satu dengan yang lain Guru yang mengajarkan Islam Sebagai agama rahmatan ila alamin Sebagaimana Rasulullah membawa misi Pertama untuk turun ke permukaan bumi Rasulullah diutus adalah untuk menempurnakan akhlak manusia Sehingga banyak orang yang cinta Islam Dan bahkan ada juga yang masuk Islam Karena mereka tahu Islam ini adalah agama Yang menedukan hidup dengan berbagai macam kalangan Yang hidup pendampingan Mereka yang hidup di tengah-tengah Islam Mereka merasa aman, tenang, dan tentara Sehingga tidak menjadi momok bahwa Islam ini Adalah Islam pemecah Adalah Islam yang tidak menerima keberagaman Kebenekaan Sehingga Islam yang sesungguhnya adalah Islam Yang dibawa oleh Rasulullah Yang tentu hidup dengan berbagai macam kalangan Nah disini kita harus mencari guru Perlu kehatian-hatian Kita tidak asal mencari guru saja Jangan hanya belajar dari media sosial Hanya belajar dari Google Dari Youtube Tanpa melalui guru yang menuntun kita Sehingga ketika ada guru Maka akan jelas kita Kita akan melihat bagaimana Urutan-urutannya Matan Isi daripada kandungan suatu Informasi Atau suatu perjalanan Dan setelah ada matannya Bagaimana isinya Tentang suatu pebelajaran itu Kita harus lihat lagi perawinya Siapa yang meriwayatkan Dan tentu antara matan isi Dan perawi yang meriwayatkan Harus tersambung dengan sanat Yang terus sampai kepada Rasulullah S.A.W Sehingga ilmu yang kita pelajari Utuh dan kokoh Sehingga ketika dalam dimensi kita Hijrah ini Tidak mudah diombang-ambingkan Diterpa oleh gelombang-gelombang Yang dapat memecah belah Antara satu dengan golongan yang lainnya Sehingga inilah makna hijrah Yang saya sampaikan Adalah karena kita perlu hijrah Karena kita tidak mungkin selamanya Kita akan menjadi manusia yang sia-sia Ketika kita akan hijrah Niatlah yang tulus Sehingga insya Allah Allah datangkan keistihomaan Di dalam diri Agar kita tetap beradab Para koridor-koridor jalan Yang sesungguhnya ini Dan kemudian kita akan digerikan Buah yang menghasilkan Khusnul Khotina Insya Allah Hijrah dalam makna Dari dulu Kita seru berbuat Arogansi menjadi orang yang lebih baik Dari dulu kita memahami islamanya sendiri Kita mengalami islam secara global Mujmal Secara luas Bahwa islam ini ternyata Agama yang tentu menyejukkan Dimana-mana Sehingga tidak mudah menjustice Fulan bin Fulan Tidak Karena kita tahu Bahwa islam ini Adalah bagaimana kita Menjadi sandaran dalam diri kita Kita belajar agama Jangan hanya belajar agama saja Namun kita juga harus belajar Tentang ilmunya agama Karena ilmu tanpa agama Bagaikan orang yang mudah Dan agama tanpa ilmu Bagaikan orang yang lumpuh Sehingga kita belajar tanpa guru Maka bagaikan seorang yang salah arah Tanpa tujuan yang jelas Lebih jelas lagi Bagaikan keluarnya anak panah Yang ketika keluar dari busurnya Dia melejit entah kemana-mana Sehingga tidak bisa terkontrol Tentu waspada Yang sedemikian rupa Agar kita hijrah Tidak menjadi insan-insan Yang merugikan halaya banyak Bahkan bisa berdampak Pada diri kita sendiri Sehingga itulah Hijrah sebenarnya benarnya hijrah Niat yang tulus Menjadi islam yang rahmatan Bila alami Dan mengampaikan pesan dakwah Sebagaimana juga Allah berfirman Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah Wal maw'izzatil hasanah Udu'u ajalah Surulah mereka Kejalan menuju Allah Rabbuan sang mati Dengan cara apa? Bil hikmati Dengan cara yang sejuk tentunya Dengan cara yang tuduh Dan tentu dengan hati Yang selamat Kolbun selim Hati yang selamat Hati yang berkah Sehingga dengan hati baik Dapat mencerminkan Kepribadian kita Dan bisa kemana Kita melangkah Insya Allah Orang-orang akan senantiasa Tiduh Kehadiran kita Berdampak baik Bagi semua orang Itulah makna hijrah Yang saya titip beratkan Ketika hijrah Cari guru yang jelas Untuk menuntun kita Mengarahkan kita Dan yang kedua Ketika kita hijrah Lebih matang Betul-betul dengan sematang Matangnya Dan hadirnya kita Dalam frekuensi hijrah itu Betul-betul berdampak Bagi orang banyak Bahwa dengan hijrahnya dia Menjadi lebih manfaat Bagi orang yang lain Kemudian yang terakhir Jadilah Islam Yang senantiasa Memberi dampak positif Bagi semua insan Apapun perbedaan Suku Budaya Bahasa Bangsa Negara Bahkan agamanya Karena kita hidup tidak sendiri Karena mudah bagi Allah Melahirkan kita Dari satu golongan saja Tapi Allah tidak demikian Allah lahirkan kita Di antara berbagai macam golongan Dan berbeda-beda Terima kasih Salam santun selalu dari saya Ustaz Upu Muhammad Atmal bin Muhammad Kauzi Kaposetapa Pores Bani Golango Porda Gorontalo Abna'ul Khairat Al-Uni Pondok Santren Al-Khairat Kusapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh